Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya jadi saya kebetulan hari ini mau pergi ke wilayah selatannya Lombok ya saya sedang berada di depan Bandara Internasional Lombok jadi kita mau nyoba melihat jalan baru empat jalur yang sedang dibangun itu yang menjadi jalur yang menghubungkan Bandara menuju ke kawasan ekonomi khusus mandalika ini sudah di depan pundaran yang di depan kitnya Bandara ya ini juga baru dibangun ya kalau kita belok kiri kita akan langsung ke Bandara tapi kita mau nyoba aspal baru yang langsung menuju ke sirkuit mandalika yang jelas ke kawasan ekonomi khusus mandalika ya jadi masih belum dibuka luas dia karena masih banyak yang dikerjakan disini teman-teman jadi alat beratnya itu masih ada disini dan jalur ini kalau kita pakai kecepatan sekitar 60 meter 60 km per jam itu kita bisa nyampe hutan mandalika atau sirkuit itu sekitar eh 25 menit lah kita bisa sampai di sana ya karena jalurnya lurus kemudian tidak banyak tempat penyebrangannya ya kecuali kalau ada terowongan baru disitu kita bisa nyebrang dan jalur ini teman-teman sekali lagi adalah jalur yang empat ya empat jalur jadi empat jalur dia cuma sekarang yang baru jadi ini ada dua jalur jalur utamanya kalau yang disebelah sebelah jalur utamanya yang dua jalur lagi yang kecil-kecil itu jalur lambat ya itu masih belum jadi nah jadi teman-teman semuanya dua jalur ini nanti pada saat word superbike pada bulan November 2021 ini nanti akan difungsikan nanti ya buat para penonton yang mau 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 menuju ke sebut jadi ini yang akan dipakai penonton atau misalnya atau barang-barang alat-alat perlengkapan daripada yang balapan itu nanti mereka akan melewati jalan ini ya karena ini ini adalah akses-akses yang diutamakan untuk mereka yang mau menuju ke Mandalika jadi nah jadi kita bisa lihat banyak masih banyak yang dikerjakan di sini yang listriknya juga masih baru setengah mulai dibangun dari wilayah kuta ya ini ini kita ngelewatin desa Ketari yang dibelah kemarin di yang dibelah ini adalah persawahan semuanya di areal pertanian yang cukup kering memang sangat kering dia hanya pertaniannya kalau sawah-sawah ini mereka cuma bisa nanam padi hanya sekali dalam satu tahun karena hanya mengharapkan air hujan saja untuk menghidupkan tanaman mereka sehingga ya kelihatan sangat kering sekali memang sekarang jalurnya ini lancar banget ya artinya nggak begitu ramai nanti mungkin di sini ya kayak Bypass kayak jalan tol bukan kayak Bypass memang Bypass ini ya Sorry tapi kayak jalan tol asli jalan tol tapi jalan tolnya gratis jadi ada dua jalur yang empat empat jalur di sini ada dua jalan yang empat jalur ya itu yang di wilayah Kabupaten Lombok Barat yang langsung menuju ke kawasan ekonomi khusus mandalika nah jadi buat teman-teman misalnya kalau pengen ke kuta mandalika atau ke pantai an atau melihat sirkuit ya itu teman-teman nanti bisa ngelewatin jalan ini jadi startnya itu nanti teman-teman adalah di pas di bundaran di depan bandara itu ambil jalur ini ya karena sudah kelihatan nanti disitu itu jalurnya biar enggak terlalu lama kalau misalnya kalian mau menuju ke pantai an sirkuit pantai seger pantai kuta itu nanti kalian bisa ngelewatin jalan ini keren nama aja ya jadi Lombok memang betul-betul sedang dibangun untuk kawasan pariwisata supaya nanti bisa memberikan pemasukan daerah ya masuk ada PAD buat Kabupaten Lombok Tengah pada khususnya ya kemudian MTB Provinsi Rusa Tenggara Barat dan Indonesia juga pasti ya karena jalan ini memang dibangun oleh pemerintah Indonesia yang pemerintah Indonesia pemerintah pusat yang membangun jalan ini untuk mendukung pembangunan kita yang ada di kawasan MPB khususnya di Lombok ya Nah itu dia teman-teman semuanya kalau misalnya pengen ngelihat pengen berkunjung ke pantai kuta ya atau kawasan ekonomi khusus Mandalika yang menjadi mega proyeknya pemerintah Indonesia sekarang untuk pariwisata yang diterjakan oleh Indonesia Tourism Development Corporation alias ITDC itu yang sedang mengerjakan pembangunan kawasan Mandalika itu ya jadi nanti kalau mau ke sana itu sekali lagi bisa ngelewatin jalan ini ya soalnya cukup cepat sangat cepat pokoknya ya Nah kalau jalur yang disampingnya yang belum jadi ini mungkin nanti setelah yang ini rapung semua supaya bisa dilalui ya baru nanti akan dibangun lagi jalan yang disamping kiri-kanan jalur utamanya jalur cepatnya ya udah dia pokoknya keren doakan pembangunan di Lombok teman-teman supaya bisa maju sekali bisa berkembang sekali agar nantinya bisa memberikan menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup banyak ya buat eh masyarakat di di Lombok pada khususnya NTB pada umumnya biar kita enggak keluar negeri-keluar negeri lagi nyari duit ya Oke jadi mungkin teman-teman saya sampai disini tidak sampai ke pantai ikutannya nanti bersambung eh explore kita kesana ya sampai ketemu lagi di video berikutnya nanti wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam damai